Hai, saya Arief dan ini Bicara Saham. Sobat cuan, ada kabar gembira dari emiten pelayaran PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta. Emiten ini baru saja mengumumkan rencana ambisiusnya untuk meningkatkan kapex atau belanja modal di tahun 2024 ini. Angkanya cukup fantastis, Pelayaran Kurnia Lautan Semesta siap menggelontorkan dana senilai 184,1 miliar rupiah untuk memperkuat armadanya. Dana ini akan digunakan untuk membeli 4 unit tugboat dan 4 unit kapal tongkang, serta menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana pemurnian pasir milik anak usahanya, PT Karya Cipta Lahan Indo. Pertanyaannya, apa yang mendasari Pelayaran Kurnia Lautan Semesta untuk berani jorjoran berinvestasi di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian? Jawabannya adalah optimisme. Pelayaran Kurnia Lautan Semesta yakin bahwa prospek bisnis pelayaran di tahun 2024 akan cerah. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya, Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sektor transportasi laut yang sangat besar. Kedua, pemerintah Indonesia terus menggenjot pembangunan infrastruktur maritim. Dan yang terakhir, pemulihan ekonomi global yang mendorong peningkatan perdagangan internasional. Pelayaran Kurnia Lautan Semesta tak mau ketinggalan momentum ini. Dengan menambah armada kapalnya, emiten ini berharap dapat meningkatkan kapasitas angkut dan memperluas jangkauan layanannya. Langkah Pelayaran Kurnia Lautan Semesta ini patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa Pelayaran Kurnia Lautan Semesta memiliki visi yang jelas untuk menjadi pemain utama di industri pelayaran nasional. Tak hanya itu, Pelayaran Kurnia Lautan Semesta juga menunjukkan kinerja yang impresif di tahun 2023. Laba bersih Pelayaran Kurnia Lautan Semesta tumbuh 2,6% dan asetnya pun meningkat 87,3 miliar. Kinerja yang solid ini menjadi bukti bahwa Pelayaran Kurnia Lautan Semesta mampu mengelola bisnisnya dengan baik. Hal ini tentu saja memberikan kepercayaan diri bagi para investor untuk berinvestasi pada emiten ini. Jadi Sobat Cuan, apakah Pelayaran Kurnia Lautan Semesta layak dipertimbangkan untuk investasi? Jawabannya tergantung pada strategi investasi dan toleransi risiko kamu. Namun, jika kamu mencari emiten pelayaran dengan prospek pertumbuhan yang cerah, Pelayaran Kurnia Lautan Semesta bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Pelayaran Kurnia Lautan Semesta saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Mencatat pertumbuhan aset yang signifikan Dari Rp233,4 miliar di bulan Desember 2022 Menjadi Rp320,7 miliar di bulan September 2023 Hal ini menunjukkan ekspansi perusahaan yang positif Ekuitas emiten ini pun meningkat pesat Dari Rp112,5 miliar di bulan Desember 2022 Menjadi Rp210,7 miliar di bulan September 2023 Pertumbuhan ini menunjukkan stabilitas Stabilitas keuangan perusahaan yang semakin kuat Di lain pihak, liabilitas pelayaran Kurnia Lautan Semesta Mengalami penurunan dari Rp120,8 miliar di bulan Desember 2022 Menjadi Rp110 miliar di bulan September 2023 Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang prudent dan efisien Kedua, profitabilitas yang terjaga Meskipun pendapatan pelayaran Kurnia Lautan Semesta Mengalami penurunan 14,5% dari Rp139,3 miliar di kuartal ketiga 2022 Menjadi Rp119,1 miliar di kuartal ketiga 2023 Perusahaan tetap menunjukkan profitabilitas yang terjaga Return on Asset pelayaran Kurnia Lautan Semesta mencapai 9,7% Menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang optimal dari asetnya Return on Equity emiten ini pun tercatat sebesar 14,8% Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham Ketiga, efisiensi biaya yang efektif Pelayaran Kurnia Lautan Semesta menunjukkan upaya efisiensi biaya yang efektif Beban pokok pendapatan turun dari Rp87,4 miliar menjadi Rp70,7 miliar Beban umum dan administrasi pun turun dari Rp19 miliar menjadi Rp16,9 miliar Upaya efisiensi ini menghasilkan laba bruto yang lebih tinggi, meskipun pendapatan mengalami penurunan Keempat, laba bersih yang meningkat Pelayaran Kurnia Lautan Semesta membukukan laba periode berjalan yang meningkat dari Rp22,9 miliar di kuartal ketiga 2022 menjadi Rp23,9 miliar di kuartal ketiga 2023 Net profit margin emiten ini mencapai 19,6% menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba Kelima, arus kas yang positif Pelayaran Kurnia Lautan Semesta menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp25,2 miliar di kuartal ketiga 2023 Total kas emiten ini meningkat sebesar Rp54,9 miliar sampai dengan akhir September 2023 Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebanyak Rp53,8 miliar Kesimpulan, kinerja keuangan pelayaran Kurnia Lautan Semesta di kuartal ketiga 2023 menunjukkan performa solid di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan Pertumbuhan aset, ekuitas, dan laba bersih menunjukkan ekspansi dan profitabilitas perusahaan yang positif Upaya efisiensi biaya dan arus kas yang positif menunjukkan pengelolaan keuangan yang prudent dan efektif Pelayaran Kurnia Lautan Semesta merupakan perusahaan pelayaran yang patut diperhitungkan dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor mengenai emiten pelayaran Kurnia Lautan Semesta, tulis di kolom komentar Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya Saya Arief, Artificial Intelligence Finansial dan ini Bicara Saham Terima kasih telah menonton!